Operasi Cipta Kondisi atau Cipkon, kegiatan rutin yang ditingkatkan yang digelar Polres Palopo, berhasil menjaring pelaku minuman keras, pencurian kendaraan bermotor, hingga kenalpot brong atau kenalpot bogar. Kapolres Palopo, AKBP Syafi Inafsikin dalam konferensi pers pada Jumat 23 Februari 2024, didampingi Kasat Reskrim, Ibtu Alvin Aji Kurniawan, Kasat Narkoba, Ibtu Firman, Kasat Lantas AKP Rusdi, dan Kasihumas AKP Supriyadi, membeberkan keberhasilan OPS Cipkon di wilayah hukum Polres Palopo. Barang bukti yang diamankan dalam operasi ini antara lain miras, senjata tajam, dan kenalpot brong. Seorang pelaku yang membawa taji ayam untuk dibawa ke kendari juga diamankan. Hal ini menjadi entry point bagi Polres Palopo untuk melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya. Pelaku sajam dijerat pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku curanmor dijerat pasal 363 dengan ancaman 6 tahun penjara. Kasat Reskrim, Ibtu Alvin Aji Kurniawan menambahkan, dari 5 kasus yang diungkap Satreskrim Polres Palopo, pihaknya juga mengemankan sebanyak 6 orang pelaku untuk diproses hukum. Selanjutnya ada beberapa parang, ada 4, dan ke depan masih kami akan giatkan, karena ini besok kita akan melanggari 4, apa, mengumumkan suara ulang, pelaku-pelaku aman, sehingga harapnya kami gejar melalui operasi cipta kondisi ini, supaya memberikan ulangi operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan melalui kegiatan cipta kondisi dan faktor biologis sehingga kita bisa memberikan jaminan keamanan dan kepastian kepada masyarakat Kota Palopo dalam menghadapi TSU di Kota Palopo ini. Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.